Halo, gue Adega, balik lagi di channelnya Renewa Motobilder. Kali ini masih anget banget nih, baru selesai kita bikin satu motor konsep moped dari basicnya Supra X 125. Kalian pasti banyak nih yang punya motor Supra X 125 di rumah, mungkin dulu kalian pakai buat kuliah, sekolah, kerja. Nah, kalian pasti ada lah motor yang nganggur kayak gitu, kalian bisa custom jadi konsep kayak gini nih. Ini adalah salah satu konsep yang pertama kali kita bikin nih, konsep moped nih. Sebelumnya kita belum pernah bikin kayak gini, jadi kita di-challenge sama salah satu customer kita dari Jakarta buat bikin konsep seperti ini. Konsepnya terlihat simple, tapi ternyata banyak banget challenge ya. Kira-kira, tau nggak challenge apa aja? Ayo kita bahas satu-satu. Challenge yang pertama udah pasti kita bikin kaki-kakinya nih, karena basicnya Supra X 125, Fog-nya ini kan Fog motor bebek, jadi kita rubah, ini kita pakai punyanya Yamaha Fiction. Terus, kalau moped ini kita pakai ring 17, waktu itu kayaknya kurang padat dan kurang enak dilihat nih. Jadi, untuk ini kita pakai ring 18 dengan bandnya kita pakai King Cross ukuran 275 nih. Dan juga lanjut bagian fender atasnya nih, bagian fender juga kita sesuaikan, kita bikin ulang. Dan juga untuk lampu depannya kita pilih daymaker 5.75 inch, yang di sini ada sen kanan kininya nih. Jadi, supaya nggak terlalu banyak aksesoris di bagian tengah-tengah sini. Jadi, sen ikut lampu depan udah masuk di dalam daymaker-nya ini nih. Sekarang kita lanjut bahas di bagian tengahnya nih. Kita masuk ke bagian cockpit-nya dulu nih. Jadi, cockpit-nya gue pengen itu terlihat simple dan nggak banyak kabel-kabel berserakan. Jadi, untuk ramp depannya kita pakai yang kanan aja, ini pakai RCB dan juga sepiannya kita pakai model bareng seperti ini nih. Dan juga untuk stang-nya ini kita custom juga nih, supaya kelihatan lebih simple. Lanjut lagi ke bagian tank-nya. Tank-nya ini kita custom, kita sesuaikan dengan konsep desain 3D yang kayak gini nih. Ini adalah desain awal ketika kita diskusi dengan customer. Tapi di tengah perjalanan, customer ini banyak banget ngerubah konsepnya. Jadi, kalau kalian lihat dari desain yang tadi, ini ada banyak perubahan di motor ini. Di bagian tank-nya ini kita custom, kita bikin ini kurang lebih tank-nya kapasitasnya sekitar 7 literan nih. Kalau kalian lihat lebih dekat di bagian chat-nya, ini ada motif seperti motif karbon nih. Jadi, warna silver glossy, tapi ada motif seperti karbonnya. Lanjut lagi ke bagian jok belakang. Jok belakang ini kita bikin double seat dengan kulit MB Tech Leader. Challenge selanjutnya adalah bikin framenya nih. Jadi, framenya ini kita combine dari frame aslinya, tapi dari satu frame tengah ke belakang kita custom. Kemudian untuk mesinnya, engine-nya ini, finishing-nya kita udah pakai full powder coating. Untuk knalpot, ini kita custom sendiri. Ini RN-WWX house dan ini full standing still ya. Jadi, buat kalian yang mau pesen knalpot kayak gini, bisa langsung kontak admin kita juga. Lanjut lagi ke bagian belakang. Untuk shock breaker belakangnya, kita udah pakai ESS. Dan juga untuk arm belakangnya kita custom nih. Dan untuk kenyamanan ini, untuk frame belakangnya kita udah pakai double disc brake. Kemudian, kalau tadi depan kita pakai ban ukuran 275. Untuk yang belakang, ini kita pakai ban ukuran 300. Untuk fender belakang, kita bikin agak lebih panjang nih, supaya nggak siperatan air. Dan juga stoplampenya ini kita udah pakai strip LED. Jadi, simple masuk ke dalam frame langsung. Untuk posisi riding-nya, moped ini kayak naik cover racer agar nunduk sedikit. Cuman, dia nggak terlalu nunduk banget ya. Dan ini posisi kaki gue, gue 170 cm. Dan ini napak ke bawah, tapi juga masih nyaman ya untuk kita pakai. Dan ini sudut beloknya juga kita maksimalin. Jadi, untuk beloknya tetap nyaman. Jadi, ini shock-nya enak banget ya. Sock depannya kita pakai yang Ori punya Vision. Dan yang belakang kita pakai punya ESS. Sekarang kita coba dengerin suaranya. Nah, suaranya mantep ya. Nge-bust banget nih. Jadi, motor moped ini rencananya kita akan kirim ke Jakarta, ke customer kita. Dan ini udah kita bahas semua ya. Tadi dari kaki-kaki, patah-patah yang terpasang, apa yang kita custom. Jadi, buat kalian yang punya motor Supra X 125 cc, di rumah nganggur bisa kalian ubah konsep kayak gini. Dan bisa lebih keren nih kalian pakai di jalan raya nih. Jadi, sebarkan ke teman-teman kalian semua yang suka motor custom. Kasih tau kalau mau bikin motor custom yang aneh-aneh, undek-undek kemana, ke Rainbow Motor Builder. Udah cukup sekian. Saya Adegah pamit. See you again semua.